Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau main makeup-makeupan lagi Buat kalian yang penasaran, aku juga mau ngebattle si dua produk ini Ini tuh concealer, concealer yang masih rame banget ya Ini tuh dari Something dan juga dari Pink Flash Mereka itu harganya selisih sedikit, tapi apakah mereka itu bagus di kulit aku? Buat kalian yang penasaran, tonton terus video aku ya Oke, yang pertama ini aku mau pake dari Pink Flash dulu Ini tuh packagingnya plastik kayak gini Dia beda sih dari produk yang lain Biasanya pake box atau pake plastik mica gitu Tapi ini pake plastik kayak gini Bagus sih Ini tuh harganya Rp 59.900 Itu aku pake yang CT03 Oke, di pertama itu dia ada kayak sponge-nya gini Lumayan empuk sih Tidak terlalu keras gitu Terus di keduanya dia itu ada si produknya Coba kita swatch Oke, warnanya juga gak terlalu keterangan kayaknya di aku Masih bisa lah buat di blend Di kulit aku dia kayak gini Mari kita coba di bagian muka aku yang sebelah sini ya Ini juga kebetulan ada si jerawat nih disini Jadi coba kita aplikasiin di jerawat Apakah dia bisa ngecover jerawat aku? Di sini juga aku banyak bekas jerawat gitu Merah-merah Aku gak mau pake foundation di video kali ini Cuma mau pake si concealer Terus nanti aku bakal kasih bedak Dia wangi sih Bukan yang kayak bau obat gitu sih Tapi wanginya wangi kayak Niat kayak parfum gitu Oke, kita coba segini dulu Terus aku mau coba si sponge-nya yang ada di sini Ini gak perlu dibasain deh Kita otong aja deh ya Cocok kalo misalkan kayak di bawah traveling gitu Karena ringkas ya Gak perlu bawa sponge Tapi agak lama sih Kalo ngeblend-nya kayak aku Yang hampir ke seluruh muka Karena emang banyak banget bekas jerawatnya Untuk coveragenya dia itu bagus sih Bagus sih Kayak ini kan masih keliatan ya Terus yang ini udah Kayak sedikit tertutup Terus aku juga mau taruh di bawah mata Kayak gini setelah aku blend ya Iya bagus sih kayak Mampu ngecover si bekas jerawat aku Walaupun harus sabar banget buat ngeblend-nya Karena sponge-nya sekecil ini gitu ya Apalagi bekas jerawat aku lumayan banyak Jadi bener-bener harus banyak yang ditutupin gitu loh Tapi ini sementara ini bagus Terus selanjutnya Ini dari something Dia harganya lebih mahal Selisih gitu Tapi selisihnya itu gak banyak Dia itu harganya Rp71.000 Ini aku pake shade yang E4ry Oke dia penampakannya kayak gini Kita bandingkan sama yang ini Hampir sama ya Tapi untuk tutupnya yang pink flash ini Bening yang ini Kayak lebih tertutup gitu Oke untuk aplikatornya Wow Ini squishy banget sih Dia itu empuk banget ya Daripada yang ini Yang pink flash itu dia padat Jadi kayak agak keras gitu Kalau yang ini membel banget gitu loh Nih cobain Kita swatch dulu di tangan Aplikatornya juga yang ini Yang tadi itu agak pipih Tapi kalau yang ini agak bulat gitu Dan Ya untuk shadenya dia hampir sama ya Dia yang something agak ke kuning Kalau yang ini agak ke putih gitu Oke mari kita coba di Bagian muka yang sebelah sini Yang empuk kayak gini Belum tentu dia mudah buat Mengaplikasikan Ternyata lebih Susah Karena dia kayak lebih Letoy gitu loh Kurang padat malah Kalau yang pink flash tadi itu Padat Jadi bener-bener kayak beauty blender gitu loh Bener-bener Nggak nyerep produk banyak Tapi kalau ini tuh kayak nyerep produk banyak Terus kayak letoy gitu loh nih Di aplikasi dia itu kayak Goyang-goyang terus gitu Jadi nggak ngeblend-ngeblend gitu loh Lebih lama sih jatuhnya ya Oh ternyata dia cepet banget nge-setnya Kayak langsung nge-set gitu loh Jadi susah buat di-blend Bentar-bentar Coba ngeblend pake yang punyanya pink flash Bisa ke-blend gitu Coba kita langsung ya Kita aplikasiin langsung di-blend gitu Coba cepet Jadi kayak langsung di-blend gitu loh Jadi ditempel, ditotol Terus langsung di-blend yang Cepet jangan kelamaan Karena dia gampang banget nge-set ternyata Kalau kelamaan dia langsung nge-set Jadi cepet banget Apalagi sponsnya kayak gini Dia kurang padat Jadi kurang bisa nge-blend Produknya gitu loh Kecuali kalau produknya masih basah gitu Dia gampang di-blend Tapi kalau udah nge-set Dia itu susah banget buat nge-blend Si something lebih nge-cover Dengan bagus sih Kalau pink flash itu masih ada sedikit banget Kemerahan Kalau si something bener-bener dia bisa nge-cover Si bekas-bekas jerawat aku Bagus banget Tapi masalahnya ada di si ini Cinta sama si something ya Si pink flash juga bagus kok Apalagi yang buat nge-blendnya gitu Dia padat Jadi gampang banget Ringkes gitu Kalau ini harus pake beauty blender yang lain sih Kalau pake yang ini kayak lama Terus juga agak-agak susah gitu Karena letoy banget Kayak meliuk-liuk gitu dipake Untuk kesimpulannya Ini tuh dua-duanya bagus Tinggal kebutuhan kalian aja Kalau misalkan kalian yang banyak bekas jerawatnya Kayak aku Kalian harus banget punya si something ini Tapi kalian juga harus punya si beauty blendernya yang lain Sponsenya itu lebih bagusan si pink flash Dia itu padat Jadi buat nge-blend itu enak banget Gak terlalu banyaknya produk menurut aku Dibanding ini Something itu dia itu agak letoy Terus dipake itu dia ngeliu-ngeliu itu loh Susah banget buat dipake buat nge-blend Jadi kalau misalkan kalian mau beli ini Usahain kalian punya beauty blender yang lain gitu ya Jadi pake beauty blender kalian sendiri aja Kalau kulit kalian itu bekas jerawat gak terlalu banyak Terus juga mulus-mulus aja Pake pink flash aja Dan dia itu gampang banget Apalagi kalau misalkan mau dibawa traveling Tinggal bawa ini aja Buat traveling itu udah ringkas banget ya Cakep sih Menurutku dua-dua ini Bagus banget Dan mereka bakal aku pake buat daily juga Aku bakal pake mereka untuk Make up-make up seharian aku Karena dua-duanya bagus Gak ada yang mengecewakan sama sekali Untuk bekas jerawat juga mereka Nge-covernya itu bagus Kalau pink flash ini harus dua kali apply Kalau si something cukup satu kali aja Dia udah bisa nutupin Tapi kalau misalkan kalian sebelumnya udah pake foundation gitu Kalian pake ini aja udah cukup banget Pasti langsung nge-cover gitu ya Apalagi yang something Jadi dua-dua ini tuh sama aja Dan selisih harganya Berarti cuman 11 ribuan aja Jadi kalian tinggal pilih Mau pake si pink flash ini Atau si something Aku belinya ini di official store Jadi aku gak tau harga di luar official itu berapa Cuman yang aku beli di official Mereka harganya segitu Jadi kalian beli sesuai kebutuhan kalian aja Untuk tahan lamanya aku belum tau ya Karena masih banget aku pake Tapi ini aku udah agak keringetan ya Karena hari ini panas banget Tapi menurut aku Mereka masih bagus kok Walaupun keringetan mereka gak ngegeser sama sekali Tinggal di tap-tap aja keringetnya Tetep masih bagus gitu loh dipake Ya aku mau lanjut buat makeup selanjutnya Aku bakal cepetin aja Aku mau pake pensil alis dari Kaila Beauty Aku mau pake bedak Ini dari Makeover Oke ini aku udah pake bedak Dia itu langsung matte Kayak langsung ketutup gitu loh Kemeraan-kemerahan yang tadi gak kecover Dia langsung ketutup setelah aku pakein bedak Jadi cukup bagus banget sih menurut aku Lanjut aku mau pake si eyeshadow ini dari Hana Sui Oke lanjut aku mau pake blush on ini dari Hana Sui Oke setelah pake bulu mata Aku mau pake mascara dari Makeover Terakhir mau pake lipstick ini dari Wardah yang Insta Perfect Terus aku mau ombre pake makeover Oke ini dia final looknya Pake tanpa foundation Jadi ini cuma pake si concealer aja Kayak gini hasilnya Overall untuk kedua concealernya aku suka banget Dia bagus Sampai sekarang pun aku selesain makeup aku Walaupun ini panas dan aku sedikit keringetan Tapi dia itu masih tetep bagus Dan juga cakep banget ya Nge-crack sama sekali Dipake juga tetep nyaman Gak berat karena cuman concealer ya Bukan kayak pake foundation gitu Jadi kalau misalkan kalian pengen makeup Tapi tetep yang natural Terus juga gak berat Kalian bisa pake si concealer aja Kayak yang tadi aku kasih liat ke kalian Cuman pake concealer aja Tanpa pake foundation Tapi tetep bagus banget Oke kayak gitu review dari aku Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa di like Di share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa juga subscribe ya channel aku Biar aku lebih semangat lagi Buat bikin konten-konten selanjutnya Kalau kalian ada ide dan saran Bisa langsung tulis di kolom komentar ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku Sampai akhir Jangan lupa di subscribe ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax